Ini adalah salah satu aset kerajaan Nusantara berupa artefak. Dan juga saya ingatkan, hentikan negara Republik Indonesia utang-utang. Hubungi saya, saya akan memberikan dividen yang harus kita miliki. Kembali lagi di ruang tamu dan tidak perlu panjang-panjang, di samping saya sudah ada Pak Aryan Ratif. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. Nah, kalau selama ini beliau dikenal di teman-teman wartawan sebagai seorang aktivis dan salah satu toko populer di SOS Latan. Nah, di sini Pak Aryan duduk sebagai koordinator, apa tadi Pak? Pemegang amanah aset kerajaan Nusantara, SKR 101. Nah, itu dia. Nah, beliau, kita di sini akan membahas seputar kerjaan. Ya, aset. Soal aset kerajaan. Untuk penyelamatan bangsa dan negara. Ini mungkin terdengar agak kolot Pak ya isinya, tapi sebenarnya ada pesan penting dari situ. Benar sekali. Tapi tunggu dulu Pak, apa ini isinya? Ini adalah salah satu aset kerajaan Nusantara berupa artefak. Karena kalau kita ngomong kan orang biasa lihat apa sih visualnya, di samping artefak, material, biasanya orang kan dokumen. Dokumen itu harus didampingi dengan material. Sama kalau kamu pegang. Kamu pegang dokumen rumah, sertifikat hak milik. Rumahnya mana? Nah, sama ini. Saya ngomong begini, mana bentuk asetnya? Makanya saya bawa. Sebagai pembuktian. Karena zaman sekarang kan orang lihat yang visualnya. Apalagi kita berbahasa jari. Ya, apalagi kalau Pak Rian itu halu cerita omong kosong. Nah, kita pembuktian. Kalaupun dikatakan kosong, mari kita buktikan secara hukum. Karena kita menyangkut ini, menyangkut aset nasional, ini juga menyangkut tentang internasional. Di mana disimpan aset itu? Betul. Sebelum saya lanjut, saya panggil kakak mungkin ya. Kak, apa sebenarnya urgensinya ini? Sampai kita betul-betul... Jadi urgensinya saat ini adalah dengan kondisi negara saat ini. Ini amanah leluhur. 2024 ini harus kita selamatkan bangsa dan negara. Apalagi kita juga baru saja melakukan pemilihan presiden. Pemimpin ini harus di-backup. Kenapa? Kita kembali ke histori. Pemilik negara Republik Indonesia ini siapa? Coba saya tanya ke kalian. Pemilik negara Republik Indonesia ini adalah kerajaan Nusantara. Karena apa? Syarat terbentuknya suatu negara, negara itu dia harus punya masyarakat, punya wilayah, dan punya harta. Sama dengan perusahaan. Ketika kita ingin mendirikan perusahaan, syaratnya punya karyawan, punya kantor, dan punya modal kerja. Nah, begitu juga negara pada saat pertama kali ingin dibentuk Republik ini. Karena dulu kita adalah Nusantara, kerajaan Nusantara. Di mana kerajaan Nusantara ini terdiri dari beberapa kerajaan. Dan hanya di Indonesia itu, di suatu negara yang memiliki paling banyak kerajaan. Kerajaan. Seratus. Ada ratusan kerajaan. Lebih banyak dari negara lain. Nah, tidak ada. Tidak ada negara yang bisa menyamai, punya kerajaan sebanyak ini, dan punya bahasa, bahasa daerah sebanyak Indonesia. Coba cari. Betul, betul. Makanya saya katakan kembali tadi, bahwa histori peradaban manusia pertama kali di muka bumi ini adalah Nusantara. Nusantara, nanti kita kupas bukti-bukti dan faktanya. Seperti itu. Jadi, ada hal yang sangat penting sebenarnya, tapi orang tidak jarang orang melirik ke situ. Nah, itulah saya bilang. Kenapa para pejabat negara ini lupa dengan dirinya, lupa dengan dirinya, asal-muasal Indonesia. Kenapa? Fakta yang kita temui di Indonesia saat ini, pemerintah Republik Indonesia mengabaikan keberadaan kerajaan Nusantara. Tidak usah jauh-jauh ya. Saya ambil contoh, Goa. Goa ini adalah kerajaan yang terkaya. Salah satu kerajaan terkaya yang ada di bumi Nusantara ini. Tetapi, Raja Goa itu, mau masuk di istana harus minta izin sama Bupati. Itu salah besar. Mau masuk di istana Goa, tapi harus minta izin sama Bupati? Iya, kalau mau bikin acara keistanaan, harus minta izin sama Bupati. Salah itu. Kenapa saya bilang? Karena pemilik negara ini kerajaan. Dialah punya hak. Makanya tanah-tanah adat itu, harus dikembalikan ke kerajaan untuk dikelola. Seperti itu. Jadi begitu sekarang kondisinya ya? Bukan cuma di Goa. Bukan cuma di Goa. Rata-rata ya, ada beberapa kerajaan yang saya kunjungi, termasuk juga di Luwuk. Mau bikin kegiatan, harus bikin proposal. Emangnya ini kerajaan ormas. Kerajaan ini pemilik loh. Ini harus kita kembalikan posisinya. Makanya saya bilang, jangan sampai kita melakukan dosa terhadap leluhur kita. Tapi kalau ada yang bilang, itu sudah diatur dalam undang-undang. Iya, betul. Tetapi kan kembali, asal-masalmu dari mana? Kamu manusia tapi berkelakuan seperti monyet. Bisa enggak sama nenek moyang monyet? Kira-kira begitu kan? Ya kembali, kamu jati diri kamu adalah manusia. Kembali ke mana? Adam. Kamu bukan peradaban monyet. manusia perba. Kenapa tidak itu? Pernah enggak itu diperjuangkan di lewat DPR misalnya? Untuk diamandamin kan kembali. Tentangnya mengatur tentang itu. Saya pernah komunikasi dengan Lanyala Mataliti. Dia kan ketua DPD. Itu kan melalui DPD. Itulah sementara digodok undang-undang itu untuk dikembalikan peran serta kerajaan. Dan mengembalikan hak-hak kerajaan Nusantara. Nah, itu sebenarnya yang penting. Karena itu. Kenapa kalau kau lupa diri dengan orang tuamu asal-mu asalam, kau berdosa. Makanya Indonesia ini terkadang sulit mendapatkan pemimpin yang amanah. Karena dia lupa diri. Prosesnya yang salah. Tapi kenapa baru sekarang diperjuangkan itu, Kak? Karena ada sesuatu yang urgen, maka dipilihlah orang-orang yang mungkin menurut leluhur itu layak. Saya juga ditunjukin, saya juga heran. Kok bisa saya yang diamanahkan? Iya, iya. Sama... Padahal ini posisi penting loh. Nah, itu. Makanya saya kan tidak terpilih sebagai anggota Dewan Republik Masyarakat, DPR RI. Tapi saya ditunjuk sebagai pemegang amanah dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Saya bukan raja, tetapi saya memegang amanah tugas. Nah, seperti itu. Apa yang dilihat dari seorang diantaran relatif ini? Ya, saya enggak tahu juga. Mungkin itulah takdir ya. Karena mungkin dilihat saya orang yang... Vokal. Vokal dan A kalau A, B kalau B. Itulah kan mungkin salah satu pertimbangan. Dan itu pertemuan yang tidak direncanakan. Kemudian saya dikenalkan Romo. Yang... Dia kasih amanah saya seperti itu. Kemudian ada poin yang harus saya mau sampaikan. Ini kan banyak beredar di masyarakat kita. Ada yang mengaku pemegang amanah harta karun Soekarno. Itu omong kosong. Jadi saya mau tegaskan. Saya pernah dengar. Saya pernah dengar. Hentikan bagi mereka yang sering melakukan klaim-klaim pemegang amanah kerajaan harta karun Soekarno. Hentikan. Tidak ada itu. Seperti itu. Karena kasihan masyarakat lagi jadi korban. Diimi-imi. Disuruh kumpul 1 juta. Dapat 1 miliar. Ya, itu. Kolektif. Jangan. Hentikan itu. Jadi Soekarno itu dikasih amanah untuk memimpin negara ini. Karena kerajaan Nusantara waktu pertama kali berdiri. Itu kan punya aset di Warbank. Aset inilah menjadi jaminan negara Republik Indonesia. Dan juga saya ingatkan. Hentikan negara Republik Indonesia utang-utang. Hubungi saya. Saya akan memberikan dividen yang harus kita miliki. Kenapa? Karena apa? Aset kita lah yang terbesar saat ini di Warbank. Sekarang ini? Sekarang ini. Ini kan enggak diketahui. Nah, makanya kalau persediaan bilang saya omong kosong. Sini. Undang saya secara resmi. Saya paparkan. Saya berikan fakta. Tunggu dulu, Kak. Ini kan ada kaitannya dengan sebelum kemerdekaan. Iya. Asal-masalnya dari situ, kan? Asal-masal. Syarat terbentuknya satu negara. Punya masyarakat. Punya wilayah. Dan punya aset. Sama tadi saya katakan. Syarat untuk berdirinya perusahaan. Dia punya kantor. Punya karyawan. Dan punya modal kerja. Begitu. Nah, aset ini disumbangkan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara waktu itu. Itu, Pak. Aset dari kerajaan Nusantara. Kemudian diamanakan sama Soekarno. Romo. Romo lah. Sebagai, ditunjuk sebagai raja Nusantara. Sebagai perwakilan yang punya aset. Aset menyimpan. Jadi, bukan aset dia. Ini aset geluhur kerajaan. Nah, inilah yang kita mengurus. Supaya aset itu kembali ke kita. Oke. Waktu sampai di tangannya Romo. Kan dikasih diserahkan ke Romo. Dikirim. Iya, dikirim ke Romo. Ada datanya. Terus, Romo ini. Terus, kaitannya dengan Soekarno apa, Kak? Soekarno kan ditunjuk sebagai kepala negara. Waktu itu. Sebagai negara Republik Indonesia. Yang tidak kaitannya dengan aset itu. Hanya jaminan yang menjaminkan dia. Termasuk wilayah kan. Indonesia belum punya wilayah. Contoh Luwuk. Ketika Republik ini butuh wilayah. Luwuk menyerahkan wilayah Luwuk. Untuk menjadi bahagian negara Republik Indonesia. Itu kan fakta kan. Kemudian, Soekarno berjanji ke Andik Jemah. Nanti saya jadikan Luwuk ini menjadi daerah istimewa setelah Aceh. Jadi ada tiga daerah istimewa. Aceh, Jogja, dan Luwuk. Tapi yang Luwuk sampai sekarang belum kerealisasi. Makanya saya sebagai Wijatoluk itu mempertanyakan janji Soekarno itu. Itu didokumenkan. Ada dokumennya. Jadi Luwuk sempat dijanjikan menjadi daerah istimewa. Di daerah istimewa. Sekarang kita mau jadi provinsi. Jadi layak Luwuk itu menjadi provinsi. Ini saya tegaskan. Jadi sebenarnya di road mapnya waktu itu Luwuk adalah salah satu provinsi. Jadi Luwuk itu bukan adat. Luwuk itu adalah bangsa. Bangsa itu terdiri dari beberapa adat. Begitu itu harus kita bedakan. Makanya kita itu ingin memperjuangkan sesuai janji Bung Karno yang dijanjikan kepada Raja Luwuk. Andi Jemaah. Supaya Luwuk ini menjadi daerah istimewa. Tidak usah lah daerah istimewa. Minimal kita sudah jadi provinsi. Nah sekarang saya tanya. Pusat perekonomian jantungnya Sulawesi Selatan itu di mana? PAD terbesar. Tanah Luwuk kan? Nah sedangkan Tanah Luwuk kurang diperhatikan oleh pemerintah. Makanya saya berharap Gubernur Sulawesi Selatan nanti itu dari Luwuk. Amin, amin. Itu harapan saya. Kalau ada Wijatol Uwuk jadi calon gubernur, saya akan dukung 100%. Atau Bapak aja yang ngomong. Ya kalau memang masyarakat Luwuk menginginkan saya jadi gubernur, saya siap maju. Tetapi politik itu butuh amunisi, logistik. apalagi di MK kemarin membolehkan bagi-bagi sembako ini bahaya, ini ancaman, resikonya sangat besar terhadap proses demokrasi kita semua akan kembali ke money laundry dan kalau mau jadi pejabat sekarang bukan popularitas yang anda perhatikan isi tas nah bicara soal isi tas, saya mulai lihat isinya dulu ini siap ini apa isinya jadi ini amanah yang saya pegang ini adalah artefak yang kaitannya dengan posisi kita ya posisi saya, kan kalau saya menganggung-manggung apa sih yang kau pegang Pak Rian, saya ada surat tugas nah kalau kau bicara, mana buktinya, yang kau bicara itu apa sih, mana, wujudnya ini saya bawa ini amanah dari Raja Nusantara nah ini ini ada ini adalah Dewa Ganesa di jaman Kerajaan Majapahit Dewa Ganesa iya, Brawijaya dulu kan Kerajaan Majapahit adalah Hindu eh masih ada masih ada nah satunya adalah artefak ini saya harus packing baik-baik jangan sampai rusak ini adalah artefak Ratu Gayatri Gayatri ini adalah istri dari Brawijaya yang pertama kali mengucapkan syahadat karena Brawijaya masuk Islam kan makanya di apa dia masuk Islam kemudian istri yang pertama bersyahadat Ratu Gayatri Ratu Gayatri ini Wijatolubu berdarah lugu jadi Gayatri istri Gayatri ini orang lugu orang lugu namanya memang Gayatri Gayatri panggilannya di Kerajaan di Kerajaan Brawijaya Brawijaya ini Gayatri darah lugu sama sih kok parian bisa saya gak tau ada kaitan saya orang lugu kok saya dipercaya gitu ini berat kak ini mas kandungannya ada emas perak logam jadi kalau mau lihat harganya lihat historinya bukan materialnya saja batu aja kalau dibilang batu praisajara kan mahal karena historinya tapi gak boleh saya jual kenapa ini juga bahagian daripada ujian ini parian bisa dipercaya jangan sampai dikasih dia pergi jual ini usianya berapa kak sekarang itu 8 ribu kayaknya 8 ribu ya bayangkan aja Kerajaan Brawijaya apa Majapahit abad ke-14 sedangkan nah ini kembali lagi perlu saya juga sampaikan Kerajaan tertua itu lugu sebenarnya oke Kerajaan lugu itu abad ke-4 abad ke-6 sedangkan ini abad ke-14 tua mana coba tunggu ini artefak dari lugu kerajaan lugu enggak bukan artefaknya wujud aslinya ratu yaya darah lugu orang lugu saya kemarin bicara sama datuk saya ketemu saya perlihatkan ini gaya teri itu orang lugu dan di aminkan sama rugu iya betul dialah yang pertama kali bersahadat begitu ini kita simpan gak tidak 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 ada pasti pasti beban ini simpan beginian iya pertama karena itu namanya amanah semua ada beban amanah itu adalah beban artinya disitulah ujian buat kita ujian terbenar bagi manusia adalah harta tahta perempuan iya kan ini kan berbentuk materi harta ujian saya juga betul enggak Rian bisa dipercaya seperti itu ini usianya 8000 tahunan iya coba abad 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 14 abad 14 ini dewa Ganesha ini semua ada ada sandinya kalau orang mengklaim ini ini berarti ada pasangannya ada satu lagi dewa Ganesha yang dulu di tikus ada berliannya itu disimpan gak boleh dibawa itu makanya kalau saya petunjukkan ini dikaitkan dengan Ganesha yang di Jawa itu ya betul sama juga Gayatri kenapa Gayatri karena ada kaitannya Raja Brawijaya Brawijaya jadi ada histori membawa ini gak asal-asal bawa supaya ketika orang yang faham untuk kenapa salah satu tugas saya adalah mengumpulkan keluarga keluarga disini adalah para raja saya ingin mempersatukan Raja Nusantara kenapa negara kita ini kan terancam untuk terpisah kan sudah muncul ada Mumerdeka Sumatera Papua nah ini Maluku ini makanya salah satu tugas itu mempersatukan Indonesia karena kenapa dia kembali loh kita punya wilayah masing-masing Merdeka aja kita gak pernah diperhatikan nah itu sekarang yang terjadi nah itu yang terjadi kita mau cegah kenapa saya ini untuk mencegah karena kembali lagi perhatian dari pemerintah Republik Indonesia sendiri tidak memperhatikan saya kembali ingatkan ingatlah sejarah seperti itu bahwa asal-muasal bangsa ini adalah Kerajaan Nusantara seperti itu kondisinya kerajaan sekarang itu sekarang bagaimana sebenarnya kita kasih bayangan dulu nah kondisi kerajaan sekarang kan hanya dijadikan formalitas saja sebagai tempat wisata saja kunjungan dia gak dikembangkan makanya saya inginkan ini ada rencana saya saya sudah bicara dengan beberapa raja Raja Goa Raja Luwuk Raja Riau Raja Sumedang kita mau mengusulkan terhadap presiden yang baru dibentuk Dewan Pertimbangan Agung dimana Dewan Pertimbangan Agung itu terdiri dari Raja dan Sultan Nusantara memberikan nasihat kepada Dewan Pertimbangan Agung presiden nah seperti itu jadi ada tim pres ada juga iya perlu supaya tidak lupa jati dirinya asal-muasalmu dari mana supaya jangan bertindak kayak monyet iya kan kenapa saya bilang bertindak kayak monyet karena bangsa ini asal-muasalnya Kerajaan Nusantara bertindaklah ingatlah asal-mu dari mana kenapa Pancasila itu bungkana belajar dari kerajaan sehingga muncullah Pancasila kenapa peradaban adab itu etika itu dari kerajaan-kerajaan bagaimana terhadapnya kita tuakan nah sekarang sudah hilang itu itu kan sebuah ancaman kan etika adab kita sudah tidak ada sekarang MK yang heboh-hebo etika ini ini tanda kancuran bangsa saya ngomong ini saya bisa bertanggung jawabkan kalau kita tidak berhati-hati pemerintahan sekarang negara Republik Indonesia bisa terpecah-pecah apa antisipasinya kita kembali melihat jati diri bangsa ini yaitu Indonesia adalah negara kerajaan Nusantara jangan negara Republik bertindak seperti kerajaan ini salah dinasti ini kan yang terjadi yang heboh Jokowi dinasti keluarganya bukan Jokowi ini bukan pemilik negara Republik Indonesia tetapi milik kerajaan Nusantara etika itu jangan kita menyalahgunakan ini kondisi terbalik sekarang kak ya terbalik justru pemintangan Republik Indonesia bertindak seperti kerajaan dinasti itu yang salah iya kan betul tidak kita kembali ke fakta jadi banyak hal yang ingin saya sampaikan menyangkut kita ke poin aset perlu saya sampaikan disini ini yang saya sampaikan boleh dicek dan saya bisa pertanggungjawabkan secara hukum nasional dan internasional kenapa internasional karena aset ini tersimpan di World Bank dan United Bank Swiss itu penyimpanan aset disini aset kita SKR 101 itu bernilai 6,1 mil triliun seudang SKR 101 itu senilai 6,1 triliun dolar coba bayangkan 6,1 triliun dolar ya itu itu aset kita makanya itu ketika aset itu harusnya ada dividen yang masuk ke Indonesia yang diserahkan kepada kerajaan oke iya 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 nah ini saya temukan fakta di lapangan banyak orang yang mengambil dividen itu diterima dengan orang yang tidak tepat salah satu Goa yang saya sudah sampaikan beberapa di media bahwa dividen kerajaan Goa itu ada saat ini 6,1 bilion US tetapi diterima sama orang yang tidak berhak dan saya sudah sampaikan sama Raja Goa pada saat saya bertemu sama beliau dan saya saya bilang sama jadi sudah pernah ada yang terima ada dan itu saya bisa pertanggung jawabkan siapa yang terima orang Indonesia tetapi melibatkan oknum oknum pejabat negara mohon maaf ini kalau saya bongkar banyak oknum pejabat walaupun sudah tidak pejabat bisa terseret itu cuma baru Goa itu baru Goa belum kerjaan lain jadi ada dividen dari aset kita yang kita simpan yang dipinjam sama utang-utang luar negeri Cina Amerika Amerika kan berhutan sama kita sebenarnya apa parian bisa buktikan saya buktikan disini ketika John F. Kennedy ada kesepakatan dengan Bung Karno John F. Kennedy itu mau menggunakan aset kita untuk pinjaman yang ada di World Bank di World Bank terus John F. Kennedy dibunuh ditembak seperti itu itu kan tanda tanya kan nah kenapa Soekarno disegani dunia pada saat itu karena dia punya harta punya aset terbesar di World Bank nah sekarang satu lagi ketua PBB kenapa tidak ada sampai sekarang sekarang saya tanya saya juga baru nanti Pak Rian yang bilang kenapa itulah yang dikatakan M1 jadi ada namanya dokumen Imam Mahdi Royal M1 M1 ya bla 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 itulah kode Bung Karno Bung Karno kan pernah jadi ketua PBB ketika beliau meninggal tidak ada lagi penggantinya jadi ketua siapa yang berwenang untuk menunjuk yang diakui dunia siapa yang punya aset terbesar di dunia yang diakui 194-196 negara itulah owner dan itu dokumennya ada ada saya bisa saya bisa menyampaikan secara hukum tadi pertama menjawabkan secara hukum makanya kalau negara butuh surati saya secara resmi bukan atas nama pribadi karena khawatir kalau pribadi lagi dimanfaatkan undang saya secara institusi saya buka semua dokumen fakta sejarah ini untuk menyelamatkan bangsa supaya utang-utang kita bisa kita lunasi karena apa negara lain pinjam duit kok terhadap aset kita makanya ada dividen dividen itulah ya mereka gunakan masuk ke sini dia rubah menjadi pinjaman luar negeri jadi dividen itu harusnya kita yang dapat ya kan kita yang punya aset di bank itu warbank itu harusnya dividen ya bahasa sederhananya bunga dari pinjaman negara yang gunakan itu harusnya menyerahkan ke Indonesia tapi dirubahlah ini dengan politik menjadi pinjaman luar negeri itu hak kita loh nah ada satu hal lagi termasuk IKN saya pertama orang tidak setuju itu IKN tetapi ternyata itu amanah leluhur nah disini saya setuju amanah leluhur tapi ada lagi yang saya tidak setuju apa itu karena itu amanah leluhur dan itu bagian daripada aset kerajaan Nusantara jangan kamu singkirkan dan usir penduduk adat yang ada di sana penduduk asli itu hak mereka itu dosa pelanggaran ingat saya ingatkan kepada pemerintah ada namanya perjanjian Borneo hati-hati perjanjian Borneo itu dokumennya yang saya pegang itu melibatkan Malaysia Brunei Singapura Singapura ada tadi kan saya sudah lihat covernya kan jadi saya ingatkan pemerintah Republik Indonesia hati-hati dalam melaksanakan amanah itu memang itu amanah leluhur ibu kota di situ jadi sudah dari dulu amanah leluhur itu seperti itu cuma ada pelanggaran di situ jika ini tidak diindahkan ada fenomena yang akan dihadapi oleh pemerintah pertama fenomena gejola sosial politik kedua ada gejola alam hati-hati di sana sudah ada muncul tanda ditemukan gas lubang gas yang sama kayak Lapinto hati-hati saya cuma ingatkan saya ngomong ini berdasarkan fakta dan pesan orang tua hati-hati dan dokumennya dan sudah di-lock tidak saya ngomong tidak akan masuk lagi investasi asing di IKN kalau negara butuh bantuan mari kita duduk bersama kita bicarakan kita tidak perlu investasi asing kok kita punya aset saya bantu saya masih tertarik dengan aset itu kenapa sampai dari sedari sejak jamannya Bung Karno setelah dari jamannya Bung Karno presiden presiden berikutnya kenapa tidak pernah ketemu berhasil melolos untuk minimal ya karena kan dia presiden ya sama Jokowi kembali ini saya tegaskan disini kan saya sering posin Jokowi pernah mengatakan kita punya uang 11 ribu triliun Jokowi mengatakan itu hal yang benar itu tapi Jokowi tidak bisa mengambil kenapa tidak bisa mengambil karena Jokowi adalah kepala negara bukan owner pemilik aset itu begitu jadi yang dimaksud 11 triliun oleh Pak Jokowi itu aset yang ada di World Bank iya aset yang ada di World Bank dia bisa ambil tetapi harus melalui owner ada owner disitu owner inilah yang owner inilah yang berhak mengambil sama kamu yang pegang aset kamu di bank gubernur bisa ambil tidak walaupun kau tinggal di Sulawesi Selatan nah logikanya begitu oh begitu iya kan harus yang punya yang punya pertama yang harus disampaikan pada saat kita mengklaim itu adalah forensic document dokumen itu pasti ada material kemudian dikatakan forensic material dan yang terakhir adalah forensic DNA DNA itu apa kuku rambut gigi darah dan densamata oke dan itu kan tidak bisa Jokowi owner kan cuma satu tidak mungkin dua oke ketika pemerintah ingin mengambil itu lewat tangan pemerintah misalnya dia misalnya Presiden Jokowi minta kepada yang owner itu bisa saya bantu itulah tugas saya menyampaikan hal ini jangan disalahgunakan nah banyak orang yang tahu cerita ini dia salah gunakan melakukan penipuan di masyarakat ada dikatakan amanah harta amanah itu salah itu mereka kumpul orang bentuk kayak kooperasi apa semua yayasan dia klaim iming kamu store 1 juta dapat 1 miliar nah ini kan banyak terjadi kenapa diiming-iming berlipat kali lipat supaya orang tertarik dan orang jarang mau melaporkan ke polis kalau cuma rugi 1 miliar eh 1 juta dalam biaya melapor lebih besar makanya itu kurang dilaporkan nah disini saya tegaskan bahwa itu semua omong kosong masih ada yang sedikit kamu saya perjelas pertajam lagi kalau memang itu kalau itu di aset yang ada di worldbank itu harus diambil oleh owner sendiri nah kalau kita flashback ownernya itu kan dari sejak tahun 2 sebelum kemarin nah saya kembali pertanyaan itu cocok sekali ada yang dikatakan anda kan percaya apa yang dikatakan dalam al-quran dan hadis kembali ke yasin 68 nah coba sebutkan aja isi yasin 68 itu tadi ada tulisan baca dan kalau Allah berkendak terhadap orang yang diberi safaat nabi yang sampai sekarang masih hidup itu kan ada nabi idris nabi ilias nabi isa ini ada kaitan semua dunia ini kita akan kembali semacam lingkaran sama tadi saya katakan ini saya bacakan ya yasin 68 coba bacakan apa isi yasin 68 ini itu wilayah ulama itu silahkan ini artinya artinya siapa yang kami panjangkan umurnya nisaya kami balik proses penciptanya dalam kurung dari kuat menuju lemah kurat surah yasin ayat 68 nah kalau kuat menjadi lemah itu ketika dia tidak di beri amanah kalau dia ada amanah yang harus dia selesaikan Allah bisa berkehendak karena ada amanah amanah itu kena apa berguna buat kepentingan umat manusia makanya disini saya tegaskan amanah yang ada itu adalah menyelamatkan bangsa Indonesia dan menyelamatkan umat manusia di Palestine itu tugas akhir dan itu amanah saya juga diserahkan kepada saya termasuk termasuk kenapa menyangkut tentang keberadaan kota suci para nabi tempat kelahiran para nabi terus kita kaitkan apa sih hubungannya dengan Indonesia saya tanya negara yang pertama kali mengokik merdeka Indonesia siapa Palestine Palestine kan karena mereka tahu sejarah Indonesia itu apa pusat peradaban Indonesia pertama kali dunia pertama kali contoh nih saya sebutkan ya piramida tertua ada di mana ada di Indonesia pergunungan Salat Jawa Barat kemudian bahan baku dari bahtera nabi Nuh itu ada di mana dari Indonesia kayu jati Jawa iya kan betul tidak kemudian nabi Sulaiman nabi Sulaiman adalah raja king pada saat itu ada enggak kerajanya di Indonesia ada Borobudur coba silahkan cek relief-relief yang ada di Borobudur nah ini tugasnya para ilmuwan silahkan teliti saya buka paspornya saya baru tahu ini dari mulutnya parian ternyata nabi Sulaiman salah satu kerajaan nabi Sulaiman adalah Borobudur Borobudur nah mau enggak saya sebutkan Ratu Bilkis itu bukan orang Arab Indonesia istri nabi Sulaiman iya mau lihat enggak kerajaan nabi Sulaiman yang kasat mata Wintira kampung Jin nah kerajaan Jin disitu itu kan ya kerajaan kasat mata enggak bisa dilihat ada juga di Kalimantan di Sumatera juga ada makanya saya katakan coba baca lihatlah perhatikan pulau Indonesia ada yang Semar Kalimantan Semar itu adalah keturunan yang kesembilan nabi Adam keturunan kesembilan nabi Adam Semar anda tahu lah saya enggak usah ungkap coba cari tahu Semar kalau dalam pewoyangan Jawa kan Semar itu salah satu toko pewoyangan di Jawa kan dan dia adalah juga keturunan kesembilan nabi Adam kemudian Sulawesi K King ini simbol ya simbol itu ada maknanya nah ini ilmuwan coba silahkan kerajaan tertua ada di mana kembali ke Luhu mau bukti coba cek kitab Ilaga Ligo manusia pertama turun di bumi tanah Luhu nah cuma kita harus membuktian kejadian tapi itu kode kerajaan tertua dan memang ini ada yang perlu kita luruskan kerajaan tertua itu adalah kerajaan Luhu kenapa coba buka kitab Ilaga Ligo abad keempat abad ke enam Majapahit abad ke empat belas semua peralatan perang kerajaan seluruh Indonesia eh Nusantara itu berasal dari Luhu kenapa Sulawesi dikatakan Sulawesi asal kata dari Sula itu pulau besi besi pulau besi ya dalam bahasa Indonesia ya simbol jadi Sulawesi itu asalnya besi kenapa terang sekarang tambang nikel terbesar dimana kendari sorwako itu kan fakta yang bisa kita kaitkan dengan ini tugas ilmuwan untuk melakukan penelitian saya cuma buka clue seperti itu dan itu ada semua di secara tertulis ya bukti-bukti secara tertulis ya saya kan tadi berkata kemudian dokumen dan fakta yang bisa dilihat sama ini saya bicara dokumen saya pegang fakta materialnya ini nah begitu juga kalau kau mengaku kita punya aset di apa sih fakta dokumen materialnya apa ada di dalam bukti kamu pegang ada namanya tes forensik DNA misalnya saya bukan saya punya ya yang saya bawa dia bisa membuktikan DNA itu kenapa ketika berbicara owner cuma satu DNA juga cuma satu gak ada yang bisa mengklaim nah saya kembali lagi kalau misalnya mau diklaim itu yang di World Bank Jokowi mau klaim misalnya Presiden mau klaim hubungi saya hubungi Pak Rian saya bantu negara tapi jangan hubungi saya secara pribadi atas nama negara undang saya dengan Kopsurat Istana Negara Republik Indonesia Rian Lati dipanggil kita duduk bersama panggil Menteri Keuangan Panglima TNI Kapolri supaya kita duduk panggil kejaksaan supaya kita bisa duduk jangan sampai ini dijadikan modus bahan untuk korupsi lagi saya gak mau tapi untuk kepentingan umat manusia bangsa dan negara kita selamatkan negara kita kenapa? kembali pusat peradaban Indonesia itu eh dunia ada di Indonesia mau bukti? pantai Sine ada di Tulung Agung kan? Jawa Timur titik bumi berdasarkan ilmuwan bergeser di Indonesia tanah Jawa itu fakta tadi kan saya katakan Sulawesi itu pusat king nah kembali lagi pulau Jawa apa sih itu? pulau Jawa itu Bahtera nah makanya disitu Sumatera Jawa itu banyak aset kerajaan-kerajaan tertinggal karena dia Bahtera memang kemudian Papua varian apa itu Papua? itulah Garuda simbol kepala Garuda oke seperti itu makanya kalau orang tak faham coba silahkan lakukan ini saya cuma menyampaikan clue dari pemegang sejarah jadi bukan bacaan ini gak ada kok dapat dibacaan iya kan? kamu seorang media pernah dapat gak bacaan-bacaan? gak ada kan? fakta-fakta ini kan sekarang sudah ditemukan kan sudah mulai dirame heboh tapi satu persatu sudah mulai terkuat iya terkuat oleh peneliti arkeolog karena memang bangsa ini sengaja ditutupi oleh dunia sejarahnya kenapa? dia gak ingin bangsa kita menjadi mercusuar dunia Indonesia ini mercusuar dunia makanya titik dunia itu secara ribu bergeser ke Indonesia iya 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 Indonesia adalah awal perdadaban manusia dan terakhir ingat ini saya ngomong loh catat saya ngomong tanggal berapa ini kenapa terakhir kita kembali ke dalam sejarah keislaman ada namanya nanti pasukan panji hitam yang akan menyelamatkan Palestine dari mana? Asia kitalah Indonesia saya berbicara ini fakta loh sampai saya gemetaran siapa sering dengar itu kak? betul kan? betul dalam Al-Quran ada itu hadis juga Rasulullah pernah berpesan beberapa ulama juga sering bilang begitu makanya kita jangan pandang enteng sejarah pesan Rasulullah nah mungkin yang paling yang paling realistis yang bisa dilakukan sekarang adalah mencarikan aset yang ada di workbank ya makanya saya bilang saya ngomong disini Pak Rian bisa pertanggung jawabkan apakah ini huwaksa itu tidak saya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha ilallah saya berkata disini saya bisa pertanggung jawabkan secara hukum nasional dan internasional panggil saya tadi total aset kita berapa-berapa sekarang? 6,1 triliun US 6,1 triliun US dolar sekarang SKR 101 kalau yang pernah tau-tauin pasti faham itu SKR jadi nilai safekeeping receive nilai aset kerajaan Nusantara yang tersimpan di tersimpan di workbank adalah Union Bank Swiss UWS 6,1 triliun US dolar coba cukup gak digit kalkulatormu itu hah tidak cukup kenapa orang negara lain yang tau ini memanfaatkan makanya Soekarno disegani karena itu dia tau Indonesia ini punya aset sampai tadi saya bilang John F. Kennedy ajak mau pinjam dengan saya pernah baca ya kan betul ya dibunuh lah dia Ratu Elizabeth II ini saya ngomong coba cek di kerajaan Inggris dulu disuruh ambil itu Ratu Elizabeth II mengatakan itu bukan aset kerajaan Inggris itu milik Indonesia Nusantara itu fakta loh nah ketika misalnya ini kan harus tadi Kak Rian bilang Pak Rian bilang ketika mau mencerkan itu mengambil aset itu kembali harus ada cek DNA ya dari owner nya langsung nah owner nya masih aneh gak ada owner nya tadi kan kembali cek aja YASI 68 kalau gak percaya secara logis kembali ke kan kita kembali patokan kita dalam hidup ini apa sih Alquran kan dan hadis kembali itu kenapa dunia ini dijaga makanya Nabi kita itu masih ada hidup sampai sekarang Nabi Suley apa Nabi Idris Nabi Ilyas iya kan Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa kan turun di akhir zaman begitu juga Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Nabi yang pertama dia lah yang dikatakan Alpha Omega yang yang tak berawal dan tak berakhir itu Allah subhanahu wa ta'ala Alfa Omega yang di dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam karena apa di dalam Al-Quran ketika Adam diciptakan dia sudah melihat Rasulullah Nabi cahaya Nur Nur Muhammad begitu juga Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dari Nabi yang sebelumnya begitu juga Nabi Muhammad akan turun di akhir zaman bersama Imam Mahdi betul tidak makanya tadi saya katakan cek itu kenapa ada dokumen Imam Mahdi Royal M1 itu ada coba cek aja di internet sejarah luar tahu itu coba cek itu apa tadi kak Imam Mahdi Royal M1 ada kodenya cuma saya enggak bawa dokumennya M1 M1 itu siapa itu ketua PBW pimpinan presiden dunia saya ngomong ini bisa di di Anu saya sama Anu Interpol jadi masih ada peluang untuk untuk mengambil itu mengambil itu aset kita itu iya harus kenapa itu aset kita masuk negara lain bisa manfaatkan iya kan ini clue saya kasih cluenya itu Imam Mahdi Royal Titi K 681 M1 coba cek aja di internet kemudian itu adalah namanya kesepakatan pada saat itu namanya White Spiritual Wonder Boy White Spiritual Wonder Boy itu syarat dokumennya pemegang perjanjian itu ada syarat materialnya apa sih nah ini rahasia sebenarnya enggak perlu saya ungkap tapi enggak apa-apa untuk sebuah kebenaran syarat pemegang dokumen semua itu adalah mereka lah yang pemegang tabut musa tabut tabut musa materialnya seperti itu ini ini sebenarnya pembicaraan apa yang diobrolan sebenarnya makanya tadi saya pertanggung jawabkan loh iya iya misalnya bukan obrolan ringan sebenarnya berat karena enggak kau dapat di bangku kuliah saya kasih kamu ini kuliah khusus beri kena ini saya ketuk boleh saya pamit dulu ya iya ada kak ada kan king of king royal k681 coba cari white spiritual wonder boy nah yang bicara di depanmu ini yang pegang nah sejarah penting ini saya kasih kok wah luar biasa saya baru ada enggak white spiritual boy ada kan ada 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 tadi banyak yang claim juga dari anaknya presiden filipin thailand sampai ke afrika itu amerika juga white spiritual wonder boy dari mana semua kita dapet ini kak nah itulah saya bilang takdir artinya ada sesuatu yang memang harus ada yang menyelesaikan saya kan bukan saya enggak mengaku raja juga saya enggak mau mengaku tapi kehendak saya melaksanakan saya kan lulusan SR sarjana rakyat eh sarjana rakyat melaksanakan syafat rasulullah sama juga orang tua saya beliau ini orang tua angkat saya dia angkat saya sebagai anak yang mbak yang karyan tadi bilang romo itu iya yang romo nah karena dia harus didampingi iya nah inilah romo ini lah yang mungkin kalau kau ajak romo disini mungkin dia enggak mau hadir enggak mau karena ini kita rahsia yang pertama dia harus diberikan imunitas justice hukum siapa yang menjaga ini orang penting loh kalau dia diculik bisa kan dan sosok romo ini yang karyan tadi maksud owner dia lah owner yang biasa orang kasih kode 3S kodenya 3S iya nama dia itu saya sebutkan saja satu dia supriyadi ada lagi begitu 3S orang mengkaitkan selalu itu Soekarno S kan juga Soekarno kan nah 3S beliau saya coba S aja ya begitu namanya terdiri berarti inisial huruf S itu Sandi jadi dia punya panggilan 3 nah kan walaupun dia punya panggilan 3 yang ada cuma 1 DNA paham tak itu kan untuk jangan sampai ada pihak-pihak orang yang mengklaim saya bukan S loh saya Rian Latif saya enggak pernah mengklaim saya hanya pemegang amanah yang owner ini namanya S yang 3S 3S inisial itu Kak ya SSS yang di lebih dikenal dengan owner pemegang pemegang dia lah pemegang enter pemegang kunci pemegang kunci aset yang ada di World Bank kenapa DNA-nya yang ada di sana walaupun dia bukan presiden tapi DNA yang terdaftar di sana makanya tadi saya bilang kalau presiden Republik Indonesia saat ini ya Prabowo Subianto butuh bantuan saya siap membantu tetapi atas nama institusi negara negara karena jangan kita bawa pribadi ini bukan urusan pribadi kenapa saya katakan jangan bawa pribadi jangan sampai dimanfaatkan saya publish ini supaya masyarakat tahu dan sadar bahwa eh kalian adalah bangsa yang besar kita harus sadar cerdaslah kalian jangan terbuai dengan sembako kasihan negara kita sengaja dimiskinkan supaya orang berketergantungan dengan sembako sehingga siapa yang memberi sembako dia bisa di arahkan ini yang salah saat ini kalau dari apa yang Pak Aryan tadi ungkapkan semua saya bisa kalau berdasarkan dari itu kita harus kesimpulan bahwa negara ini kita ini negara kaya sebenarnya ya kan tadi saya bilang peradaban manusia pertama kali di muka bumi adalah Nusantara yang disebut Indonesia dan akan kembali peradaban itu dunia itu akan kembali nah sekarang secara ilmuwan coba lihat titik bumi bergeser ke Indonesia puluh Jawa nah sekarang saya tanya dimana itu Pantai Sine coba cek aja di internet di map Pantai Sine apa hubungannya sih dengan pegunungan Sine Yerusalem coba cari Pantai Sine nah disitulah nanti disitu ada namanya Prasasti Allah Muhammad itulah adalah kode alam maka disitu nanti menjadi titik mercusuar dunia Pantai Sine yang ditulung agung kak ya nah itu kan betul tidak apa hubungannya dengan Yerusalem pegunungan Yerusalem Sine Sine tempatnya Turna Amu Etabut Musa nah Yahudi gali-gali Masjidil Aqsa cari apa mereka Tabut Musa mahkota Nabi Sulaiman juga ada di Nusantara gak perlu saya sebutkan titiknya bahaya kita nanti dicari Yahudi datang ke sini ada ada di sini juga makanya tadi Sulaiman kan punya kerajaan di sini Tabut Musa yang diperuntukkan kepada Nabi Muhammad itu makanya kalau kita mau berdasarkan Nabi ke Nabian aja kenapa kenapa Nabi ini adalah penutan kita manusia zaman sekarang makanya ada kitab kitab masing-masing kitab nah kalau saya ngomong satu-satu ini kalian mungkin gak percaya tapi saya bisa faktakan omongan saya ini bukan hoax bukan halu saya bisa karena saya lihat langsung barangnya jadi saya terutama yang di bawah saya sangat tertarik jadi satu lagi pertanyaanku kenapa pemimpin-pemimpin negara ini tidak tidak ada upaya untuk mencari sosok kromo ini atau mereka tidak tahu dia kan sebenarnya saya minta kalau mau cari datanya tanya aja baik baik tahu semuanya tapi dia belum menemukan sosok sosok itu siapa karena begini fenomena yang terjadi banyak orang mengklaim bahwa dia lah ketika diproses hoax semua kenapa dia bukan pemilik DNA kalau dokumen bisa saya dibuat jadi sebenarnya intelijen negara intelijen sudah tahu soal ini tahu karena itu sejarah Bung Karno kan juga mengepreskan kemarin begitu ada kepres mengatakan blablabla menceritakan tentang ini tetapi dia tidak pernah menemukan owner itu Bung Karno tahu karena owner ini satu dinding tempat tinggal sama owner makanya banyak orang menyalahgunakan mengatasnamakan anak-anak Soekarno untuk tipu masyarakat ada harta karun Soekarno bawa emas batangan lah padahal itu batangan palsu ini sejarah yang tidak pernah kita dapat di bangku sekolah tidak ada ini kuliah khusus ini saya kasih dan saya juga tidak dapatkan ilmu ini karena saya mendapatkan safat ini dari orang yang langsung pelaku sejarah dan pelaksana owner langsung saya tidak asal ngomong sampai sedetail ini oh Pak Rian baca tidak saya mendapat safat ini saya konversi ke dunia era kita digital ada semua white spiritual wonder boy betul tidak ada di situ melibatkan juga Ratu Elisabeth coba buka saja nanti kemudian anak presiden Filipina Marcos juga mengklaim sekarang kau boleh klaim tidak ada yang larang kau klaim bisa tidak kau buktikan betul kamu nah itu kan pertanyaan kau klaim dokumen dokumen kan bisa dibikin apa sih yang tidak bisa dipalsukan tetapi DNA bisa tidak dipalsukan DNA tidak bisa kan nah itu kuncinya banyak orang gugur di syarat itu forensik DNA jadi sebenarnya sudah banyak yang mencoba untuk mengambil banyak coba buka saja sejarah bahkan SKR yang saya katakan tadi itu sampai ke mahkamah agung kan gampang SKR 101 itu kan gampang orang baku klaim ada nomornya itu cuma kan ini saya tidak bisa publish nomor SKR nya sejarah agung itu ada di mahkamah agung mereka saling klaim saya cuma heran kok mahkamah agung tidak tanyakan kalau kamu punya SKR kertasnya berapa gram dokumen itu tintanya tinta apa kan jelas disitu 6,1 triliun US itu tidak mungkin pakai kertas sembarang betul tidak anda pegang cek saja ceknya bagaimana istimewanya cek itu apalagi senilai itu aset negara aset kerajaan kan simpel kan dan dokumen kepemilikan itu ada ada saya pegang stempelnya stempel saya pegang tapi tintanya fermentasi dari darah owner walaupun saya pegang stempelnya saya tidak bisa cairkan karena saya cuma ditugasan bawa stempel nah begitu kalau owner tidak pergi ya pasti dia cari saya ya sama stempel perusahaan kamu boleh pegang stempel perusahaan tapi bukan kamu yang bertanda tangan sidik jarimu disitu betul tidak boleh pegang sama saya pegang stempelnya hanya sebatas pegang karena saya juga pemegang amanah begitu amanah dari owner bukan owner juga dikasih amanah karena itu adalah amanah kerajaan Allah apa sih milik apa bentuk pun material di muka buah ini pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan siapa para nabi Rasulullah Nabi Isa Nabi Sulaiman itu ini kan tidak dibawa didapatkan di ilmu apa mata kuliah tidak ada itu tapi logis kan kita kaitkan dengan agama kita tidak bisa jangan bawa-bawa agama salah agama itu kita harus bawa masuk kamar mandi saja kita kalau Islam ada aturan jangan akan masuk dalam kamar mandi kita juga suami istri juga ada aturan betul tidak jadi agama ini harus kita jadikan tonggak kita dalam bersikap di muka bumi ini jangan lupa Tuhan dimana agama Kristen pun juga begitu Hindu pun juga begitu Buddha mereka punya aturan biarkanlah masing-masing jadi ini sebenarnya sejarah yang disembunyikan atau bagaimana jadi begini kan ada dua di akhir zaman kaum dajal dan umat manusia ini artinya saya baru bicara ini berbicara mundur dan akan berbicara ke depan kenapa saya bilang akan kembali ke Indonesia ini peradaban dunia dan apa yang terjadi di akhir zaman ya itu tandanya-tandanya sudah ada termasuk Imam Mahdi kehadiran nanti Imam Mahdi itu percaya gak kalau saya bilang Indonesia saya sempat posting di apa sosial media banyak orang bilang ah gak mungkin nah sekarang saya balik bertanya keturunan Nabi Muhammad paling banyak ada di negara-negara mana Indonesia Indonesia kan kenapa banyak di Indonesia nah kalau saya bilang Nabi Muhammad itu keturunan dari Nusantara percaya tidak kamu gak percaya saya kasih bukti apa buktinya buktinya Siti kata Siti apa itu emangnya di Arab ada nama Siti Muhammad juga gak ada kata Muhammad orang Arab asli cara berjabalannya Rasulullah adabnya dia bersemedi di Gua Hira orang Arab pernah tahu gak itu bersemedi udah pernah itu itu hanya kode ya clue saya sampaikan berarti Indonesia ini sesuatu yang luar biasa Nusantara ini kembali lagi kerajaan terbanyak di suatu negara ada di mana di Indonesia gunung berapi terbanyak di mana di Indonesia nah itu kan itu iya nih kalau kita mau pakai logika juga iya saya kaitkan dengan logika karena kan biasa orang bilang ah gak masuk logika itu bicaranya Pak Rian saya bukan mau berdebat saya juga gak mau mengklaim saya menyampaikan saja kebenaran itu sama juga Rasulullah nah para Nabi dia menyampaikan syafat perintah Allah kau memasuk Islam memasuk Kristen itu urusan kamu iya kan tetapi kebenaran itu makanya dibarengnya dengan kitab kan para Nabi juga ada kitab masing-masing kan kemudian hadirlah Al-Quran penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya seperti juga ini omongan saya nanti akan disempurnakan dengan langkah nyata omongannya Rian bisa dibuktikan gak nah saya saya justru tantang pemerintah panggil Rian Latif saya buktikan omongan saya terutama untuk aset 6,1 triliun US dollar itu saya akan bantu kenapa itu bukan harta saya bukan harta pribadi saya saya ini cuma orang biasa tetapi diberi amanah untuk memegang itu dan untuk membantu kepentingan umat manusia di muka bumi ini harusnya harusnya jadi harus ada jabatan kita pegang nah itulah kekurangannya kita bangsa Indonesia kalau kita bukan pejabat negara kita dianggap rendah nah kembali saya tanyakan keberatan Rasulullah para Nabi hadir apakah dia seorang raja sebenarnya tidak kan walaupun ada kan Nabi Muhammad datang sebagai masyarakat biasa orang yang menyampaikan kebenaran bagi mereka yang tidak memperoleh kebenaran akan dianggap orang gila para Nabi pun dianggap orang gila betul tidak bahkan mereka akui dia punya bukti bisa gak kamu belah bulan Rasulullah pernah ditantang begitu iya iya betul Nabi Nabi Musa juga begitu betul gak kamu tongkat nah itulah saya bilang tanda tanda ini yang saya sukanya kalian dari dulu selalu tegak lurus lurus terus ya karena memang kita harus komitmen hidup ini kan semua ada waktunya akan menyesal kita di akhir hayat kita ketika kita tidak berbuat sesuatu yang bermanfaat jangka panjang untuk regenerasi bagi saya tentu untuk regenerasi keluarga saya begitu kita harus memberi contoh kalaupun makanya ini amanah buat mereka yang pemegang amanah rakyat pegang baik-baik karena itu menjadi jenjang hidup anda anak cucu kalian terutama tak makanya jangan korupsilah lebih baik kita makan nasi garam yang penting kita hidup baik betul berguna buat keluarga kita bangsa dan orang lain seperti itu ini sebenarnya cocok jadi gubernur Pak Rian begini kalau berbicara kemauan hidup di zaman sekarang orang pasti mau kalau dari sudut materi tetapi mampukah kamu makanya di zaman Rasulullah itu siapa Umar bin Hattaf saya tidak mau kan memberikan jabatan itu kepada anaknya karena jabatan itu pertanggung jawabannya bukan cuma kepada penegang hukum tapi Allah betul tidak main-main kita ada beban seandainya orang yang sudah mati bisa dia sampaikan apa yang dia alami waduh tidak ada orang jahat karena memang itulah siklus kehidupan ada baik dan buruk makanya kenapa manusia menjadi ciptaan Allah yang maha sempurna karena manusia itu diberikan dua unsur baik dan buruk ya kan nafsu malaikat di ciptaan tidak pakai nafsu dia hanya taat perintah Allah tapi manusia bisa berkelakuan seperti malaikat dan bisa berkelakuan seperti setan nah itulah makanya jangan pernah lupa bertobat percaya akan penerimaan taubatnya kepada Allah karena Allah maha pengampun masya Allah ini saya bukan ustadz ya saya cuma menyampaikan kebenaran tapi betul yang kita bilang saya cuma menyampaikan apa yang saya dapat pengalaman aja lah saya bukan ulama gitu saya cuma orang biasa tapi salut kak semua pemahaman luar biasa apalagi agama yang dikaitkan yang berkaitan dengan sejarah memang harus dikaitkan betul apa gunanya Al-Quran Al-Quran itu adalah mujizat semua sumber ilmu pengetahuan ada di Al-Quran kenapa kita tidak pernah belajar dan benar bahkan Yahudi saja yang pelajari itu nah ini kan jadi lucu kenapa Yahudi pintar karena dia belajar Al-Quran kita hanya tahu mengaji tapi kita tidak tahu artinya nah makanya tadi saya tanya faham gak itu Yasin 68 contoh kecil itu ada baca ternyata betul berulang-ulang baru saya paham waktu ya sakitkan dengan owner tadi itu kan betul kan jadi kalau Allah berkendak disitu para nabi yang diperpanjang umurnya sampai sekarang itu Yasin 68 coba lihat aja cuma disitu bagi yang panjang umur yang tidak ada syafat ya dia akan sakit kembali kayak anak kecil ya begitu tapi makna yang sebenarnya seperti itu bagi yang mereka diberi syafaat tanggung jawab saya memang paham sudah paham 100% soal itu seperti itu ini kita bagi pengalaman saya bukan orang hebat tapi bagi saya luar biasa Kak Kak terakhir Kak menurut kita ini sebagai perwakilan kerajaan bagaimana khususnya di Sulawesi Selatan Kak ya pemerintah Sulawesi Selatan bagaimana perhatian pemerintah untuk pemerintah Sulawesi Selatan untuk kerajaan-kerajaan kita yang ada disini nah kalau saya lihat kurang perhatiannya nah kalau kau kurang perhatian sama kerajaan kau berdosa sama orang tuamu padahal itu kerajaan ini adalah orang tua dari pemerintahan makanya saya katakan tegaskan tolong pemerintahan itu dibatkan kerajaan-kerajaan untuk di pembangunan dibatkan dia dia punya peranan kok yang pertama melaksanakan sistem itu adalah kerajaan justru pemerintah sama sekarang belajarlah pada sistem pemerintahan kerajaan walaupun bukan kita negara kerajaan tetapi yang salah sekarang dia gunakan sistem kerajaan untuk menggunakan mendapatkan kekuasaan contohnya dinasti Jokowi mohon maaf Pak Jokowi saya ngomong ini Anda salah menempatkan nah mudah-mudahan Prabowo mendengar ini dia mengaktualisasikan yang sebenarnya posisi kerajaan posisi negara Republik Indonesia jangan bawa sistem kerajaan di Republik Indonesia seperti itu tapi ambil norma-norma kehidupan bagaimana berorganisasi terutama etika adab kalau bangsa ini tidak beretika dan beradab tidak ada gunanya negara ini ini yang terjadi juga saya ingatkan para penegak hukum etika ini MK heboh-heboh kemarin karena masalah etika lupa jati diri asal-muhasalnya dari mana seperti itu makanya kuatkan ilmu keagama kita dan duit sejarah kerajaan kita karena kerajaan lah yang pertama kali itu membuat sistem pemerintahan yang dinamakan pemerintahan kerajaan bagaimana raja itu sempat jaya bagaimana kerajaan itu disantur nah itu belajar dari situ Majapahit dulu kerajaan terbesar di Nusantara kemudian kenapa Majapahit runtuh nah itu itu pembelajaran sama juga Indonesia belajarlah kita dulu negara besar dari berbagai pulau jangan sampai pecah-pecah itu pentingnya pemimpin harus mengerti sejarah harus makanya tadi saya bilang jangan kamu melupakan sejarah sehingga kamu hanya tahu sejarah jadi monyet ingat sejarah kamu asal-mengasal kamu dari mana begitu juga sistem pemerintahan jangan sistem pemerintahan itu kau gunakan untuk menempatkan kekuasaan contoh di Nasi Jokowi 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 emangnya raja seperti itu jangan bahwa kita sekarang hidup di negara republik Indonesia sistem republik yang dipimpin oleh seorang presiden bukan raja saya cuma mau menempatkan ini peranan jangan lupa diri janti dirimu apa sih kalau di lu sendiri kak kita perkecil lagi pemerintah apalagi karyani dari putra lu asli pemerintah lu sendiri memperhatikan soal untuk kerajaan disana bagaimana sangat kurang kenapa sangat kurang contoh kecil kerajaan lu pernah kan ada FKN itu sumbangannya kasihan harus bikin proposal apa semua harusnya itu ada kamu sisipkan dari APBD untuk kerajaan untuk kerajaan kenapa itulah simbol kita kenapa simbol dunia loh kerajaan lu adalah kerajaan yang akan mempersatukan Nusantara bukan cuma kerajaan Sulawesi Nusantara mungkin juga ini bahagian daripada amanah buat saya makanya saya sekarang menjalin komunikasi dari beberapa raja saya bentuk kita hidup di era sekarang media sosial saya bentuk grup WA kerajaan Nusantara ada beberapa raja 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 Goa Datuk Lu Raja Sumedang Raja Riau supaya kita bagaimana beberapa orang ini kita bersatu satukan pikiran kita kita ajak para raja kita bersatu jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tetapi mengajak para raja untuk mengingatkan para pemegang amanah ini ingat sejarah kamu kamu asal-muasalnya dari kerajaan jangan sistem kerajaan kegunakan untuk mendapatkan kekuasaan begitu kita selamatkan bangsa ini yang terancam terpecah belah kita bersatu kembali mengingat sejarah bagaimana kerajaan Nusantara ini bersatu menjadi negara Republik Indonesia jadi intinya pemimpin jangan jadi kacang lupa kulit nah itu sama kalau kamu anak jangan durhaka jangan durhaka sama orang tua kamu orang tua kamu itu kerajaan Nusantara jangan kau perlakukan itu kerajaan hanya kalau kepentingan acara adat datang dengan gaya itu seremoni saja seremoni saja jangan perlakukan dia tempatkan dia pada posisinya makanya satu yang saya sarankan tolong Raja Nusantara ini otomatis duduk di MPL Majelis Permusahaan Rakyat sebagai perwakilan kita tidak perlu lagi para raja itu kasihan ikut pilkada pilcaleg janganlah kenapa sistem politik kita sekarang itu materialistis siapa banyak duit dia lah yang berpeluang untuk terpilih jangan seperti yang kita bilang tadi selain populeritas harus ada isi tas juga isi tas makanya tadi kamu katakan Pak Dian mau jadi gubernur bupati saya pikir dulu cukup enggak duit saya walaupun saya punya popularitas kalau tidak ada isi dompet isi tas enggak ada gunanya tapi keinginan itu ada ya saya tidak ada keinginan tetapi kalau saya diamanakan saya siap tapi ada beberapa yang sedangkan di luar banyak ya kemarin memang saya katakan saya siap tapi walaupun saya siap kalau masyarakat enggak mau milih enggak ada gunanya tapi ada sempat saya baca ada di grup di media saya pernah siap jadi gubernur kemudian siap jadi bupati saya mau mengawali langkah-langkah itu apapun entah itu gubernur atau bupati kembali makanya saya bilang kalau saya ada duit baru saya maju iya kan politik apalagi MK sudah membolehkan bagi-bagi sembako pakai disisipkan baju kaos padahal itu kan enggak boleh rusak demokrasi nah itu dia adanya kekuatan kekuasaan ini yang bisa merusak terjadi terpecebelah negara ini ancaman ini kehadiran saya ini mengingatkan jangan sampai terjadi bahwa politik kita ada politik uang ingat ini pelajaran kita tidak akan dapatkan lagi pemimpin yang betul-betul punya kompetensi tapi kita mendapatkan pemimpin yang tergantung dari isi tas ingat harta itu bisa habis tetapi ilmu pengetahuan tidak akan habis tapi saya dapat minta ilmunya banyak ilmu baru ya uang bisa habis betul tidak tapi kalau ilmu pengetahuan wawasan sifat kepemimpinan itu tidak akan habis ingat begitulah para nabi datang ke muka bumi ini seperti itu memberikan safaat-safaat memberikan hadis mengembangkan isi Al-Quran ingat kembali ke kitab kita isi kitab itu sebenarnya pada intinya itu walaupun beda-beda ada Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya supaya lebih sempurna seperti itu ada Injil ada kitab agama Hindu semua itu perintah kebaikan semua betul-betul jangan sampai kita juga antar umat beragama terjadi perselisian karena kita diajarkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan itu saling mengasihi saling mengasihi itu bagian daripada silaturahmi silaturahmi itu apa memperpanjang umur memperpanjang rejeki jangan memputuskan sulaturahmi betul sekali seperti itu terakhir kak ketika ini saya mau larikan ke mumpung karena mumpung karena ini lagi momen-momen pilguk sama pilgkada kalau misalnya ada dorongan dari warga lu untuk kita maju insya Allah tapi saya lihat dulu Pak Aryan bukan cuma kapasitasmu yang saya mau lihat isi tasmu ada enggak kembali lagi realistis Pak ya ya realistis kita harus realistis makanya saya bilang kalau itu syaratnya saya coba saya mengamanahkan apa yang saya punya untuk kepentingan masyarakat karena kalau kita mau kalkulasi berapa sih gaji bupati mohon maaf saya bukan mau sombong ya terus kamu siapkan sampai ratusan miliar lebih kau deposito 1 miliar kau deposito berapa per bulan bisa kau dapatkan betul-betul betul tidak 100 miliar deposito bunga 1% itu berapa 10 miliar berapa itu 10 miliar 1% kan atau 1 miliar 10 miliar 1% dari 100 miliar 1% oh iya nah gaji bupati berapa 6 juta kecuali kau korupsi ya betul-betul makanya itu realistis kita lah bagi calon kepala daerah realistis saja jangan sampai jabatan itu menjadi pintu masuk kamu neraka wah luar biasa ini keras saya mau tapi realistis betul tidak kalau saya harus keluarkan uang sampai ratusan miliar lebar saya deposito betul tidak kenapa ujung ujiannya kamu akan korupsi kalau kejar modal awal kamu niat kamu materi gaji coba buka aja gaji bupati berapa 6 juta 5 juta kalau kau mengeluarkan 5 bulan aja baru 50 juta kalau uang kau kasih keluar ratusan miliar lebar saya deposito presiden saja berapa 70-an berapa tapi menghabiskan triliunan mahlukus politik disini itulah saya bilang karena ujungnya korupsi kau bagi-bagi bansos apa itu kan bukan duit sedikit berapa bansos kemarin triliunan kan ya enggak boleh itu kalau pakai uang negara tapi kalau kau gunakan kekuasaan manipulasi bisa kan kalau enggak bisa dibuktikan secara hukum itulah yang terjadi dan ini ancaman buat pilkada nanti hati-hati saya ingatkan para calon kepala daerah pikirkan baik-baik hidup itu ada batas waktunya jangan tujuan materi yang utama menjadi pejabat dan menjadi bos lebih baik jadi bos betul tidak kalau mau lihat status sosial kalau kau banyak uang orang lebih hormat sama kamu biar kamu bupati iya kan kalau enggak suka bagi-bagi amanannya karena kalau kau suka bagi-bagi kamu dicurigai kau punya mobil baru dicurigai ya korupsi tapi kalau kau bos beli mobil baru wajar pun usaha seperti itu betul jadi kita harus bisa tempatkan diri nah sebenarnya kita bisa semua warga rakyat di sini apa warga Indonesia bisa semuanya kaya-kaya semua andaikan aset yang di sana bisa diambil saya itulah tugas saya memberikan nah makanya saya tidak mau secara pribadi institusi terakhir kasih pesan ke pemerintah jadi saya ingatkan kepada pemerintah apa yang saya katakan ini saya ingatkan kalau butuh bantuan saya saya menyerangkan butuh bantuan bukan saya mau datang ke sana nanti dia oh padahal ada tujuannya nih panggil saya secara resmi saya buktikan apa omongan saya hari ini secara hukum nasional dan internasional kenapa internasional karena ini menyangkut warbank bank dunia kenapa saya bilang nasional karena ini menyangkut apakah Pak Aryan penyebar huaks saya bisa bertanggung jawabkan seperti itu panggil saya melalui Kopsurat Resmi Istana Negara panggil dan hadirkan semua pihak yang berkaitan dari Menteri Keuangan Kejaksaan Panglima Kapolri kita duduk bersama kita bahas untuk masa depan bangsa dan negara amin semoga bisa terrealisasi supaya kita semua bisa hidup sehat ya kalau mau panggil besok saya lanjut jangan tunggu kita sebenarnya berharap sih Pak tapi menurutkan sampai pesannya waktunya saya memang dikasih amanah 2024 harus selesai karena ada potensi ancaman yang bisa terjadi yang seperti saya katakan potensi terjadi adalah gejola sosial politik kemudian gejola alam ini kan sudah terjadi coba perhatikan dunia gejola sosial sudah terjadi politik sudah kelihatan karena kita sudah rasa susah sekali itu akan bisa terjadi juga dengan gejola alam hati-hati kalau sudah alam itu sudah campur tangan gendak Allah apa yang kamu lakukan dosa-dosa yang kamu lakukan lihat saja tidak usah jauh-jauh Dubai negara terkaya mewah-mewah apa yang terjadi di sana baru-baru kenapa dia sudah meninggalkan syariat diskotik dibangun perempuan tidak boleh lagi pakai jimbang hati-hati saya bilang jangankan itu masuk WC saja ada aturan agama seperti itu ya kembarilah kita kepada kitab agama kita seperti itu betul ya hari ini banyak pembicaraan yang berisi kalau orang bilang daging semua kita bagi pengalaman saya menyampaikan tugas saya menyampaikan memang supaya kita saling mengingatkan mengingatkan diri saya dan yang mendengar dan melihat seperti itu ini sebenarnya oboran-oboran berat harusnya di forum diskusi dibuka ini tapi mudah-mudahan ada kalau ada silahkan ada pihak-pihak yang tertarik atau misalnya yang ingin mengulik lebih dalam lagi soal apa yang kita bahas tadi mungkin undang Pak Aryan untuk kita diskusi terbuka boleh tetapi ingat saya manusia saya punya keterbatasan kalau saya tidak bisa jawab hari ini kasih saya waktu untuk menjawabnya saya bukan bukan malaikat bukan nabi bukan wali saya manusia biasa memberikan apa yang bisa ketahui saat ini menyampaikan seperti itu dan menurut saya memang penting untuk diulik supaya orang-orang juga terbuka pikirannya atau bagaimana kita juga bisa bertukar pikiran di forum diskusi itu silahkan langsung kontak varian kalau misalnya ada kelompok mahasiswa atau lembaga mana lembaga apapun itu antara lembaga pemerintah kalau perlu hadirkan ilmuwan ahlinya supaya kita konekkan saya bukan ahli tetapi mari kita konekkan ilmu pengetahuan secara sains secara teknologi kenapa yang saya sampaikan adalah clue-clue bagi ilmuwan silahkan memang lebih layak dibawa ke diskusi saya hanya buka clue ini loh ada potensi kamu lakukan penelitian betul tidak apa yang saya omongin kalau kamu bukti fakta material saya kasih saya kasih arahan silahkan apalagi bukti-bukti material dokumen saya kasih datang ke saya saya kasih kamu yang kembangkan saya bukan ahli di dalam ini tapi kalau kamu mencari clue paspornya saya kasih silahkan baik banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat dari parian ini hari terutama soal sejarah terima kasih banyak pak ya sama-sama ini buat kita semua semoga bermanfaat bukan mencari popularitas untuk manfaat kita buat para pemimpin yang baru saya terpilih caleg-caleg coba kita kembali kembali ke laptop bahasanya tukul laptop itu apa Al-Quran kembali ke situ aja betul dan semoga apa yang diharapkan oleh pak rian bisa terrealisasi dan bisa direspon cepat oleh pemerintah dan bagi teman-teman yang menonton menyaksikan kita ngobrol dari tadi mungkin banyak ilmu baru juga yang kalian bisa petik dari obrolan ini amin oke sekali lagi terima kasih banyak kak ya sama-sama sampai jumpa lagi sampai ketemu di ruang tamu berikut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abis 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 Terima kasih.